Intro Atas karunia yang tidak terhitung Dan pada hari ini secara khusus Kami seluruh warga Nusa Tenggara Barat Bersyukur, berbahagia dan bergembira Karena menerima pemimpin negeri ini Bapak Presiden beserta Ibu Negara Dan para pimpinan Lembaga Negara Para menteri dan seluruh tamu-tamu kami Di kawasan Mandalika Kawasan yang bentangan pantainya 14,2 kilo Semuanya indah Bapak Presiden Ada 11 teluk seperti ini Pada April 2015 yang lalu Bapak Presiden beserta Ibu Negara Sempat hadir ke Tanjungan Ini adalah Pantai Kuta Dan setelah ini ada Gerupuk, ada Maun Ada Telong-Oelong dan ada 11 Bapak Presiden dan Ibu Negara Semuanya indah Dan insya Allah kehadiran Bapak pada saat ini Dan seluruh tamu kami yang kami muliakan Merupakan penanda Bahwa pada 5 dan maksimal 10 tahun yang akan datang Sesuai perencanaan dari PT ITDC Insya Allah di daerah ini akan Ada sekitar 8-10 ribu kamar hotel Yang akan mengakomodir pariwisata Nusantara Yang akan maju terus ke depan insya Allah Bapak Ibu hadirin dan hadirah sekalian yang berbahagia Perkenankan atas nama seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat Saya Muhammad Zainal Majdi Gubernur Nusa Tenggara Barat Menyampaikan ucapan selamat datang Khususnya kepada Bapak Presiden dan Ibu Negara Harapan kami tentu Selama keberadaan Bapak Ibu Di tempat kami di Nusa Tenggara Barat ini Akan mendapat hal-hal yang baik Membawa berkah dan kebaikan Bapak Ibu hadirin dan hadirah sekalian Bapak Presiden yang saya hormati Perkenankan pada kesempatan ini Saya menyampaikan sedikit laporan Tentang Nusa Tenggara Barat Bapak Presiden pada tahun 2015 Nusa Tenggara Barat tumbuh dengan baik Perekonomian Nusa Tenggara Barat Dengan izin Allah Dan dengan ikhtiar dari seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat Dan juga dengan kepemimpinan Bapak Presiden Alhamdulillah tumbuh 21% Pertumbuhan yang tertinggi Dibanding seluruh provinsi di Republik Indonesia Alhamdulillah wa syukrulillah Yang patut disyukuri adalah Bahwa seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu Pada saat yang sama tingkat kemiskinan Di provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam satu tahun terakhir Bapak Presiden Menurun 0,56% Yang juga patut disyukuri bahwa Tingkat kedalaman kemiskinan juga menurun Bapak Presiden Tingkat keparahan kemiskinan juga menurun Dan yang paling kami syukuri adalah Pada saat yang sama Gini rasio atau tingkat ketimpangan di provinsi Nusa Tenggara Barat Dari Maret 2015 ke September 2015 Turun dari 0,37 menjadi 0,29 Itu adalah generasio yang terendah di Indonesia Alhamdulillah Dengan demikian Kami berbesar hati dan optimis insya Allah Bapak Presiden Dengan kebijakan-kebijakan Bapak yang tegas Untuk terus menerus memenuhkan Kebutuhan-kebutuhan infrastruktur Di seluruh penjuru Indonesia Termasuk di NTP Dan yang menjadi harapan dan hajat kami Di Nusa Tenggara Barat Salah satunya adalah Dibangunnya kawasan Mandalika Dimana kita sekarang beradab Demikian pula pengembangan Global Hub Di kawasan Lombok Utara Dan pengembangan Samota di Pulau Sumbawa Insya Allah apabila seluruh daerah-daerah Yang potensial ini dikembangkan dengan baik Maka pertumbuhan ekonomi NTB Akan semakin meningkat pada masa yang akan datang Bapak Presiden yang kami muliakan Kalau saya dapat menyebut di depan Bapak Presiden Beberapa hal yang berpengaruh Terhadap pertumbuhan ekonomi NTB Yang pertama tentu Alhamdulillah Wasyukrulillah Pada tahun 2015 Harga-harga produksi pangan Itu dapat terjaga dengan baik Bapak Presiden Kami bersyukur Bahwa petani kami dapat menikmati Hasil yang cukup dari hasil pertanian Oleh karena itu kami berharap Bapak Presiden Sebagaimana kebijakan Bapak Agar kalau bisa Tidak ada impor beras Pak Tidak ada impor beras NTB menghasilkan sekitar 1,3 juta ton Beras Dan 700 ribu dikonsumsi di dalam daerah 600 ribu menjadi movement nasional Diserap oleh bulog Dan juga perdagangan antar pulau Problemnya Bapak Presiden Ini saya sampaikan Karena merupakan amanah dari masyarakat Bahwa bulog sampai sekarang Belum mampu menyerap secara maksimal Hasil pertanian di Nusa Tenggara Barat Demikian pula Hasil pertanian jagung kami Bapak Presiden Pertanian jagung di NTB Untuk tahun 2015 Pertumbuhannya tertinggi di Indonesia Bapak Presiden Dari 760 ribu menjadi 1,010,000 ton Ada kenaikan sekitar 26% Alhamdulillah Dari produksi itu Sekitar 150 ribu dapat kami ekspor Langsung melalui pelabuhan yang ada di Pulau Sumbawa Oleh karena itulah Ketika akhir-akhir ini kami mendengar Bahwa ada rencana Bulog membeli jagung impor dari luar negeri Dengan harga 3.000 rupiah per kilogram Kami berpikir Kalau saja 3.000 itu oleh Bulog Digunakan untuk membeli hasil jagung petani kami Pada saat panen raya dulu Maka insya Allah Petani di Nusa Tenggara Barat Akan jauh lebih sejahtera Bapak Presiden dulu pada saat Festival Tambora menyampaikan Komitmen Bahwa Bulog akan menyerap Dengan harga 2.500 Kurang lebih 100 rupiah Saya sampaikan disini Di depan Bapak Presiden Bahwa apa yang merupakan instruksi Bapak Presiden itu Sayangnya belum dapat dilaksanakan oleh Bulog Di Nusa Tenggara Barat Ini terpaksa saya sampaikan Bapak Presiden Karena memang Masyarakat kami Banyak mengeluhkan Kalau bahasa lugasnya banyak menjerit Bapak Presiden Pada saat panen raya Harga jatuh Bahkan pernah sampai 1.600 Bapak Presiden Tiba-tiba sekarang Mau mengimpor dengan harga 3.000 Kalau saja 3.000 itu sekali lagi Untuk petani kita di dalam negeri Insya Allah semuanya akan sejahtera Yang kedua Bapak Presiden Alhamdulillah di Nusa Tenggara Barat Pertumbuhan ekonomi juga semakin baik Ditopang oleh pariwisata yang semakin berkembang Apabila Mandalika ini berkembang dengan baik Dan 12 dari 15 destinasi yang sedang dikembangkan Juga berkembang dengan baik Dengan support Bapak Presiden Saya dan kami semua Warga Nusa Tenggara Barat Siap Bapak Presiden Untuk berkontribusi Berapapun target Yang diberikan oleh Bapak Menteri Pariwisata Untuk Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Kami ditargetkan naik ke 50% Oleh Pak Arief Dari 2 juta atau 1 juta wisatawan mancanegara Menjadi 1,5 juta Insya Allah kalau supportnya seperti ini Lebih-lebih seperti disampaikan oleh Bapak Ketua PWI Kalau Bapak Presiden berkenan Urat nadi logistik nasional di NTB Jalan nasional dari pelabuhan lembar kekayangan Itu dibuat bypass Maka Insya Allah kami akan mendobelkan pertumbuhan di Nusa Tenggara Barat Insya Allah Bapak Presiden Selain pariwisata dan komoditas Yang bagus harganya Alhamdulillah pertumbuhan ekonomi NTB juga ditopak Dengan UMKM yang terus berkembang Bapak Presiden Alhamdulillah Sebagai ilustrasi Bapak Presiden Kur yang ditargetkan untuk NTB 1 triliun untuk 2016 ini Bapak Presiden Baru 1 bulan Bulan Januari Tingkat penyerapannya sudah 20% Kalau itu tetap berjalan seperti Bulan Januari Maka bulan kelima Target itu sudah tercapai Kami mohon bisa ditambah targetnya Bapak Presiden Wira usahawan Anak-anak muda NTB sedang giat-giatnya berusaha Dan pariwisata membuka lapangan kerja yang luar biasa untuk masyarakat kami Demikian pula yang tidak dapat diabaikan adalah Bahwa Alhamdulillah Alhamdulillah di Provinsi Nusa Tenggara Barat Implementasi dari dana desa juga cukup baik Bapak Presiden Dan itu juga mempengaruhi perekonomian di tingkat desa Dan dengan demikian juga generasi di perdesaan kami juga menurun Seluruh faktor-faktor ini Tentu dengan dukungan Bapak Presiden Dan ikhtiar seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat Dan juga dengan ridho Allah subhanahu wa ta'ala Semoga dapat kami jaga dan terus kembangkan pada masa-masa yang akan datang Bapak Presiden yang kami muliakan Hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia Sedikit saya ingin menyampaikan sebelum saya mengakhiri sambutan Tadi Bapak Ketua Umum PWI telah menyampaikan banyak hal tentang pers Saya ini seorang yang mengkonsumsi pers Bapak Presiden Sebagaimana banyak dari kita semua Tentu harapan kita semua adalah Bahwa pers nasional adalah pers yang terus menerus menyuarakan kebenaran Menyuarakan fakta dengan sebaik-baiknya Saya tidak punya banyak ilustrasi tentang pers Bapak Presiden Saya cuma ingat dulu ketika saya pernah tinggal di Mesir Bapak Presiden Waktu menuntut ilmu pada masa Presiden Husni Mubarak Masa yang disebut dengan masa otoriter atau rezim otoriter Pada saat itu koran-koran banyak Bapak Presiden Tapi pada saat itu ada anekdot Di masyarakat-masyarakat kampus Kalangan cendikiawan dan kalangan di luar pemerintah Bahwa di antara koran itu Yang benar hanya halaman 10 Bapak Presiden Kalau kata orang Mesir kita lagi baca koran Udah jangan repot-repot Baca koran Udah jangan habisin waktu banyak baca koran Yang benar cuma halaman 10 Halaman 10 itu Berita dukacita Hanya itu saja yang benar zaman Mubarak Begitu Mubarak jatuh di Mesir Awal 2011 Meledak pers Jadi TV-TV Dibangun kemudian koran media Majalah banyak sekali Anekdotnya berubah Bapak Presiden Jadi kalau sebelumnya kita Di masyarakat kampus Seling ditepuk bahu Udah halaman 10 saja Setelah reformasi di Mesir itu Atau jatuhnya Mubarak justru Kata orang Mesir Sekarang halaman 10 juga Sudah gak bisa dipercaya Udah gak ada yang benar katanya Pak Nah Itu mungkin gambaran Bapak Presiden ya Bahwa Mungkin karena Di Mesir itu Ini kasus di Mesir ya Semua partai politik itu punya koran Bapak Presiden Semua partai politik juga punya TV Jadi mungkin karena Kontradiksi satu Dengan yang lain Dari semua berita yang ada Akhirnya masyarakat berkesimpulan Bahwa gak ada yang benar dari semua Tapi itu di Mesir Bapak Presiden Insya Allah Kalau di Indonesia Ada Bapak Surya Paloh Ada Bapak Anin Ada Bapak Dahlan Ada Bapak Hari Ada Bapak James Dan Bapak-Bapak yang lain Yang tidak saya dapat Tadi dapat saya sebutkan satu persatu Yang menjamin kepada kita Pak Bahwa semakin banyak media itu Justru semangat Untuk membangun jalan Pak Bypass dari pelabuhan lembar ke pelabuhan kayangan Yang merupakan salah satu urat nadi Sistem logistik nasional kita Terima kasih Mohon maaf apabila ada kekurangan khilafan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita simpah bersama Sambutan Presiden Republik Indonesia Yang terhormat Bapak Jokowi Kami persilahkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semua Yang saya hormati Ketua Umum Ketua UMum Ketua UMum Serikat Perusahaan Pers Seluruh Insan Pers Di seluruh tanah air Pemilik media Yang hadir pada Siang hari ini Yang saya hormati Para pimpinan lembaga negara para Menteri Kabinet Kerja, Gubernur Provinsi Indonesia Tenggara Barat, para tokoh, masyarakat, tokoh agama hadirin tamu undangan yang berbahagia. Tadi Pak Ketua BWI ternyata masih mengungkit-ngungkit masalah ketidakadilan saya di hari pers nasional tahun yang lalu padahal saya sudah minta maaf. Yang kedua juga masih mengurus masalah Bill Press sebelum Bill Press. Masalah jawaban saya yang selalu saya sampaikan enggak mikir, enggak mikir, enggak mikir. Saya sabok juga kalau ditanya saya enggak mikir, enggak mikir. Tapi kalau tanyanya sekarang jawabannya lain. Baru sedang mikir sekarang. Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia kita beruntung hidup di era kemerdekaan PERS. Era kebebasan PERS. PERS sebagai fungsi kontrol sosial dan setiap hari kita dibanjiri informasi kita disukui opini disukui data disukui informasi yang beragam dan semua bisa melihat sendiri betapa mudahnya sebuah berita dan informasi itu beredar. Kadang status di media sosial pun juga bisa menjadi berita. Informasi yang hadir di tengah kita ada yang memang ada yang pahit seperti jamu ada yang bisa menjadi vitamin yang menyehatkan tapi juga bisa hanya sekedar informasi yang kadang-kadang mengganggu kesehatan akal-kesehat kita. Saya hanya berpikir bagaimana agar seluruh insan optimisme publik membangun etos kerja masyarakat ikut membangun produktivitas masyarakat bukan sebaliknya karena kadang kita sering media kita justru mempengaruhi kita menjadi pesimis pesimisme dan juga banyak yang terjebak pada berita-berita yang sensasional apalagi kalau ditambah dengan komentar pengamat-pengamat makin rame saya berikan contoh saya nanya membaca sebetulnya tadi saya bawa layar tapi karena enggak jelas saya baca saja berita-berita seperti ini menurut saya yang sangat mengganggu masyarakat kalau saya enggak kalau saya enggak pernah terganggu tapi masyarakat akan terganggu bayangkan ada berita Indonesia diprediksi akan hancur coba bayangkan dan ini bukan kali pertama berita seperti itu ada berita lagi semua pesimis target pertumbuhan ekonomi tercapai disitu memang ada kata-kata pesimisnya sudah lagi judul ini judul-judul saja yang saya baca pemerintah gagal aksi teror tak akan habis sampai kiamat pun kemudian ini judul-judul saja kabut asap tidak teratasi trio terancam merdeka ada berita yang lebih serem lagi Indonesia akan bangkrut hancur rupiah bakal tembus 15 ribu Joko IJK akan akan ambruk akan ambiar saya hanya membaca saja loh ya kalau judul-judul seperti ini diterus-teruskan dalam era kompetisi seperti ini yang muncul adalah pesimisme yang muncul adalah sebuah etos kerja yang tidak terbangun dengan baik yang muncul adalah hal-hal yang tidak produktif bukan produktivitas padahal itu adalah hanya sebuah asumsi-asumsi tapi akan sangat mempengaruhi karena kita tahu cahaya moral pembentuk karakter pembentuk mentalitas pembentuk moralitas itu ada di media ada di pers akan banyak ada di situ di TV misalnya saya tidak melihat saya nyambayangkan setiap jam ada lagu-lagu nasional lagu pengsaan kita Indonesia Raya yang terus dimunculkan Indonesia Raya satu jam lagi Padamu Negeri sejam lagi Garuda Pancasila apakah alangkah sangat bagusnya sehingga anak-anak kita semuanya dari Sabang sampai Mel tidak akan apal lagu-lagu nasional kita bukan bertumpu pada rating kita ini semuanya akan mengejar rating yaitu kompetisi industri pers memang harus berkompetisi dengan rating itu tapi mestinya sebagian kecil dari waktu itu bisa diberikan kepada hal-hal yang tadi saya sampaikan tapi jangan di malam hari kalau udah jam 12 jam 1 itu baru muncul lagu itu biasanya bukan di prime time saya mintanya di prime time lalu berita-berita judul-judul seperti itu kita terus-teruskan yang muncul ada distrust ketidak percayaan ketidak percayaan padahal dalam era kompetisi dalam era persaingan antar negara sekarang ini yang kita butuhkan adalah membangun trust membangun kepercayaan itu yang kita butuhkan orang negara lain harus modal harus investasi harus uang masuk itu akan muncul akan mengalir kalau ada trust tidak ada yang lain itu tidak ada yang lain kalau tidak ada kepercayaan jangan berharap ada arus uang masuk jangan harap ada arus investasi masuk jangan berharap akan ada arus modal masuk dan kepercayaan itu yang bisa membangun adalah media pers karena persepsi muncul image itu muncul karena berita-berita yang kita bangun saya juga melihat bahwa karena kecepatan keinginan kecepatan memberitakan terutama di online media saya selalu membaca terutama pas di mobil pas di pesawat kepatuan kepada kodok etik jurnalisme kepada etika pemberitaan itu sering dan banyak sekali diapelkan karena inginnya cepat sehingga beritanya menjadi tidak akurat beritanya menjadi tidak berimbang beritanya campur aduk dicampur adukkan antara fakta dan opini dan kadang-kadang menghakimi seseorang ini menurut saya berbahaya sekali kalau dulu kalau kita lihat kalau dulu zaman dulu tekanan kepada pers itu dari pemerintah tapi sekarang kan terbalik pers judul yang menekan-ekan pemerintah dulu kasih ditekan pemerintah langsung beritanya yang keluar yang baik-baik sekarang justru pers justru media yang menekan pemerintah tetapi yang menekan pers siapa yang menekan media sekarang siapa menurut saya industri pers sendiri karena persaingan ditekan dari lingkungan sendiri inilah saya kira hal-hal yang harus kita hindarkan bersama agar dalam rangka kita maupun beras maupun kepercayaan itu betul-betul bisa kita lakukan seperti tadi membangun jalan bypass dari kayangan sampai ke Manalembar itu namanya menekan itu Pak ketua BWI menekan supaya Pak gubernur menekan pasti dibangun oleh Pak Menteri PU saya pastikan dibangun itu karena yang menyampaikan Pak ketua BWI ditekan dari Pak ketua BWI nanti hari tahun berikut pasti ada lagi seperti ini hadirin sekalian jangan silmati demikian beberapa pesan dan harapan yang ingin saya sampaikan kepada seluruh insan pers di seluruh tanah air saya berharap pers tetap dipercaya oleh publik sebagai pilar keempat demokrasi kita dengan menghadirkan informasi yang jujur yang akurat yang objektif dan selalu memberikan tempat pada suara pada pemikiran pada gagasan terbaik dari masyarakat selamat merayakan hari pers nasional terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hormat menteri kooperasi dan UKM ketua umum persatuan wartawan Indonesia untuk menuju meja penanda tangan nota kesepahaman yang ditanda tangani adalah tentang pengembangan kewirausahaan dan perkooperasian bagi anggota wartawan Indonesia kepada menteri kooperasi dan UKM ketua umum persatuan wartawan Indonesia dimohon agar tetap di tempat selanjutnya kami undang menuju meja penanda tanganan Direktur Utama PT Bank Mandiri Persiru TBK Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Persiru TBK dan Wakil Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Persiru TBK nota kesepahaman yang akan ditanda tangani adalah tentang sinergi pengembangan kewirausahaan dengan penyaluran kredit usaha raya ketika Yang terhormat Menteri Koperasi dan UKM Silahkan kembali ke tempat Selanjutnya kami undang menuju Meja penanda tanganan Direktur Utama Petismen Indonesia Persiru TVK Direktur Utama PT Pertamina Persiru Dan Senior Executive Officer Arta Graha Peduli Yang terhormat Menteri Koperasi dan UKM Notal Kesepahaman yang akan ditandatangani adalah tentang peningkatan Kualitas kompetensi wartawan Indonesia dan pendidikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kepada para Direktur Utama, Wakil Direktur Utama dan Senior Executive Officer Arta Graha Peduli Silahkan kembali ke tempat Selanjutnya kami undang Menteri Baru Wisata menuju Meja penanda tanganan Notal Kesepahaman yang akan ditandatangani adalah tentang penyelenggaraan pelatihan jurnalistik ke pariwisataan dan Lomba Penulisan Pariwisata Yang terhormat Menteri Baru Wisata disilahkan kembali ke tempat Selanjutnya kami undang Menteri Komunikasi dan Informatika menuju meja penanda tangan Dan berbicara tentang Hari Peres Nasional tentu tidak lepas dari hari lahir Persatuan Wartawan Indonesia atau PBI Notal Kesepahaman yang akan ditandatangani adalah tentang peningkatan kompetensi uang paham Diadakan sebuah pertemuan untuk membentuk Persatuan Wartawan Indonesia, tepatnya di Musim Peres Solo Yang terhormat Menteri Komunikasi dan Informatika, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia, kami persilakan kembali ke tempat Hadirin dan ikanlah telah kita saksikan bersama penanda tanganan nota kesepahaman Selanjutnya penghargaan Lomba Penulisan Pariwisata Hari Pers Nasional 2016 Merupakan kerjasama Panitia Hari Pers Nasional 2016 dan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia Tema tulisan ini, Wisata Bahari, Wisata Halal dan Pantai Mandalika Yang dimuat di media cetak, media online dan blog Kementerian Pariwisata menyediakan hadiah total 500 juta rupiah Dengan hadiah utama 100 juta rupiah Dewan juri telah menetapkan 27 pemenang Di antaranya inilah Best of the Best Lomba Penulisan Pariwisata HPN 2016 Praga Utama Majalah Tempo dengan karya berjudul Kepulauan Kai Maluku Tenggara, Miniatur Nusa Tenggara di Tenggara Indonesia Dimuat pada edisi 22 November 2015 Kami mohon dengan hormat Bapak Menteri Pariwisata Republik Indonesia Untuk menyerahkan piala kepada pemenang Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Untuk Bupati Wali Kota yang bertujuan untuk mengapresiasi dan menginspirasi Bupati Wali Kota di Tanah Air sebagai ujung tombak kebudayaan nasional di era otonomi daerah. Bapak Muhammad Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung, Jawa Barat berbasis modernitas dan aktualisasi tradisi dengan dukungan teknologi dan media sosial yang mengglobal. Bapak Hugua, Bupati Wakatobi, Sulawesi Tenggara berbasis kearifan maritim tradisi dan jaringan global. Bapak Ali Yusuf, Wali Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat berbasis warisan cagar budaya tenun dan pariwisata. Bapak Deddy Mulyadi, Bupati Purwakarta, Jawa Barat berbasis revitalisasi tradisi Sunda dengan keteladanan partisipatoris. Bapak Abdullah Azwar Anas, Bupati Banyuwangi, Jawa Timur berbasis revitalisasi tradisi lokal dan mobilisasi kesadaran masyarakat lewat berbagai festival. Bapak Pilhelmus Foni, Penjabat Bupati Belu NTT berbasis penegasan jati diri Indonesia di wilayah perbatasan Timor-Leste dan Australia. Bapak Entus Susmono, Bupati Tegal Jawa Tengah berbasis religiusitas dan pewayangan sebagai medium komunikasi pembangunan. Kepada Menko Pembangunan Manusia dan Kebudaya Ibu Puan Maharani, mohon berkenan menyerahkan trofi kepada Bupati dan Wali Kota yang hadir. Pelenggaraan Hari Pers Selain komponen pers, ada juga komponen masyarakat dan pemerintah khususnya pemerintah daerah. Terus saja kita saktikan penyerahan penghargaan kepada beberapa Bupati dan Wali Kota di Indonesia. Terima kasih Ibu Puan Maharani. Selanjutnya, Medali Spirit Jurnalisme. Penghargaan yang diberikan kepada wartawan yang mengabdikan seluruh hidupnya kepada profesi wartawan. Tensiun pun masih aktif bertipah dan karyanya punya kontribusi besar dalam mencerdaskan bangsa. Tahun ini, peraih Medali Spirit Jurnalisme adalah Bapak Karni Ilyas atau Bang Oni. Usia 63 tahun dan lebih 40 tahun menjadi wartawan. Sampai sekarang tetap menjaga independensi dan netralitas. Antara lain, pada era pilek dan pilpres, beliau lebih memilih meliburkan program Indonesia Lawyers Club yang dipandunya. Dan itu sudah dilakukan 3 kali karena tidak mau terlibat pertarungan politik yang bisa menyebabkan citra programnya tercemat. Kami mohon dengan hormat, Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Rudi Antara mengalungkan Medali Spirit Jurnalisme kepada Bapak Karni Ilyas. Terima kasih telah menonton! Kisah mudah untuk bertahan sekian jurnalistik tertinggi yang diberikan setiap tahun. Salah seorang jurnalist senior Karni Ilyas adalah satu hal yang tidak mudah dalam terus mewujudkan jurnalisme di Indonesia. Oleh sebab itu, Penghargaan khusus jurnalisme inovasi mempunyai skrip jurnalisme dari Uang tunai 10 juta rupiah. Kategori jurnalistik foto, Abrian Syahli Berto, Tribun Sumsel, Judul karya Tinjau Titik Api, 6 September 2015. Kategori jurnalistik karikatur, Didi Sriwidianto, Harian Kompas, Judul karya, Inikah Kartini-Kartini Kita Sekarang, Disiarkan 22 April 2015. Kategori jurnalistik radio, Hermawan Arifianto, Kantor Berita KBR, Menelusiri Sejarah Kelam Pembantaian Dukun Santet, 25 Maret 2015. Kategori jurnalistik televisi, Trans 7, Diterimakan oleh Indra Yati Laksmi, Judul karya, Tantangan Menuju Rampi, Disiarkan 23 Februari 2015. Kategori jurnalistik, Tajuk Rencana, Harian Suara Pembaruan, Penulis Primus Dorimulo, Judul karya, Merdeka Dari Korupsi, Disiarkan 18 Agustus 2015. Kategori jurnalistik, In-depth Reporting, Tim Pendidikan dan Kebudayaan Kompas, Yang diterimakan oleh Indira Permana Sari, Judul karya, Kecukupan Guru Masih Semu, Beban Para Guru di Daerah Tertinggal, Disiarkan 23-26 November 2015. Kategori inovasi jurnalisme, Infotainment, Subhan, Orang Tempo, Jaguan Lokal Tak Kalah Pede, Diterbitkan 26 Juli 2016. Dan kategori inovasi jurnalisme, Siber, Andi Nuroni, Republika.co.id, Salim Kangcil, Buta Huruf yang menjadi martir lingkungan, Diterbitkan 30 September 2015. Kami mohon dengan hormat Ketua Dewan Pers Bapak Bagir Manan, Untuk menyerahkan trofi kepada para pemenang. Untuk menyerahkanark selamat menikmati Terima kasih Bapak Bagirmanan dan hadirin demikianlah rangkaian penghargaan yang diselenggarakan dalam rangka hari pers nasional Kewan Pers, kepada Bapak Bagirmanan kami persilakan Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Presiden dan Ibu Negara Bapak-bapak pimpinan lembaga-lembaga negara Bapak-bapak dan Ibu Menteri Para Pejabat Tinggi Pemerintahan Sivil dan Tentara Nasional Indonesia Para Perwakilan negara-negara sahabat Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Bapak-bapak Gubernur dari Provinsi Nusa Tenggara Barat Bapak-bapak Gubernur dari Provinsi-Provinsi lainnya Bapak-bapak Gubernur dari Provinsi Nusa Tenggara Barat Bapak Gubernur dari Provinsi Nusa Tenggara Barat Bapak-bapak Gubernur dari Provinsi Nusa Tenggara Barat Bapak Gubernur dari Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada Hari Pers Nasional ini Bagi masyarakat pers di tanah air Kehadiran Bapak Presiden Tidaklah sekedar memenuhi tradisi Atau sekedar menunjukkan keberhasilan seremonial HPN ini Kehadiran Bapak merupakan kesempatan terbaik Berseluruh insan pers yang datang dari berbagai pelosok tanah air Untuk secara langsung mendengar Dan mengetahui berbagai seluruh agenda pemerintah Terutama perjalanan menuju tercapainya tujuan bernegara Yaitu mewujudkan kesejahteraan umum Sebesar-besarnya kemahuran Atas dasar keadilan sosial di seluruh rakyat Indonesia Kami sadar tujuan tersebut Yang sekaligus memuat cita-cita dan dinamika Secara substantif akan berbeda-beda Dari satu generasi-generasi yang lain Karena itu Bukanlah semboyan-semboyan dari cita-cita itu yang kami dambakan Tapi keyakinan bahwa kita sedang berjalan menuju cita-cita itu Tentu saja ada berbagai faktor yang ikut berpengaruh Bahkan menentukan perjalanan itu Yang meliputi faktor-faktor dasar dan tatanan politik Tatanan birokrasi Tatanan hukum Tatanan sosial Ekonomi dan lain-lain Apabila faktor-faktor itu tidak kondusif Apalagi simpang siur satu sama lain Sangatlah berpengaruh pada perjalanan menuju cita-cita itu Bapak Presiden Keingin Keingin tahuan pers didasarkan pada keyakinan Untuk menjadikan agenda pemerintahan Bapak Menjadi agenda yang juga dimiliki rakyat Tanpa mengurangi makna perencanaan dan program yang baik Pengorganisasian yang baik Tenaga-tenaga yang miliki integritas dan kapasitas tinggi Dukungan fasilitas dan finansial yang cukup Keberhasilan akan tentukan pula Karena rakyat mengerti dengan baik berbagai unsur pengelolaan di atas Rakyat mengerti dengan baik Semua usaha itu semata-mata demi kepentingan rakyat Agar rakyat mengerti diperlukan komunikasi secara teratur Dan terus menerus dengan rakyat Media Sekif Pers Merupakan sarana terbaik Yang akan mengkomunikasikan berbagai agenda pemerintah yang sedang bapak timpi Atas nama masyarakat Pers Kami mengucapkan terima kasih Atas keterbukaan Bapak Yang senantiasa berkomunikasi melalui Pers Kami sadar dalam berkomunikasi tersebut Bapak harus mempunyai kesabaran Menghadapi berbagai pertanyaan dan pendapat Pers Ini semata-mata sebagai salah satu konsekuensi Negara menjamin kemerdekaan Pers Namun apabila kita berhasil menata kehidupan berdemokrasi yang lebih bertanggung jawab Berbagai pertanyaan dan pendapat Pers semata-mata Dilandasi oleh tuntutan idealisme dan profesionalisme Untuk mewujudkan panggung jawab Pers terhadap publik Saudara-saudara komunitas Pers di seluruh tanah air Saya ucapkan selamat Dan terima kasih atas keteguhan hati saudara-saudara Itu secara terus menerus berusaha Menjaga dan mengarahkan kehidupan berbangsa dan bernegara Agar senantiasa dilaksanakan Atas dasar keadilan sosial Yang memberikan kesejahteraan umum Dan sebesarnya kemakmuran bagi seluruh rakyat kita Begitu pula peran saudara-saudara yang terus menerus Mendorong terwujudnya pemerintah yang baik dan bersih Ikut memerangi segala bentuk korupsi Mengkritisi berbagai kegaduhan politik Di lembaga-lembaga politik Yang mempertontonkan hasrat berkuasa Dan menikmati kekuasaan Melaka Saudara-saudara anggota komunitas Pers Selain hal-hal di atas Kita menghadapi tantangan terorisme dan narkoba Saya meminta dan menyeduhkan Agar Pers menjadi pendamping terpercaya Ikut melawan segala bentuk terorisme Dan memberantas narkoba Terorisme merupakan aksi yang bertentangan Dengan nilai-nilai kemanusiaan Dalam kaitan ini Dalam berbagai kesempatan diskusi di kalangan Pers Saya menyatakan hendaknya orientasi melawan terorisme Tidak semata-mata dilihat sebagai fenomena ideologi dan penegakan hukum Tidakkanlah penting melihat terorisme sebagai fenomena sosial atau ekonomi Demikian pula persoalan narkoba Adalah suatu ancaman nyata untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang berkualitas di masa yang akan datang Keterbatasan peluang dan kemiskinan Keterbatasan peluang dan kemiskinan dapat menjadi pemicu awal Ketertarikan untuk turun dalam gerakan-gerakan semacam itu Apapun motifnya Sekali lagi saya menyeduhkan kepada masyarakat Pers Indonesia Agar upaya melawan terorisme dan narkoba Upaya mewujudkan sejahteraan Kemamudan keadilan sosial merupakan unsur integral Hal keikutsertaan Pers mengisi kemerdekaan kita Ketika saudara-saudara secara kritis memberitakan Menyiarkan dan memberikan opini terhadap hal-hal diatas Adakalanya muncul keluhan Pers terlalu berlebihan Dengan kebebasan pers tanpa batas Pers telah keberbelasan Sepanjang hal itu Saudara-saudara lakukan mengikuti standar-standar jurnalisme Menjunjung tinggi etika profesionalisme Dan dilakukan dengan penuh tanggungjawab Semuanya harus diterima Sebagai konsekuensi idealisme Dan tanggungjawab kita pada bangsa dan negara Bapak Presiden dan hadirin yang mulia Pada saat ini Panitia seleksi pemilihan anggota Dewan Pers Yang dibentuk Dewan Pers Setelah memilih anggota-anggota Dewan Pers Periode 2016-2019 Apabila tidak ada catatan dari komunitas pers Yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut Seusai HPN ini Nama-nama baru anggota Dewan Pers terpilih tersebut Akan kami sampaikan kepada Bapak Untuk memperoleh pada Tapan Pada kesempatan ini Izinkan saya berpamitan Selama dua periode menjadi anggota dan ketua Dewan Pers Saya telah menerima banyak pelajaran dan kearifan mengenai peri kehidupan Pers Demikian pula simpati Baik di kalangan komunitas pers Masa dakat di luar pers Secara khusus saya sampaikan terima kasih yang dalam kepada Bapak Presiden Yang sehari-hari diwakili oleh Kementerian Kominfo Yang selalu mengulurkan tangan membantu Dewan Pers Tidak kurang penting peran DPR Melalui Komisi 1 DPR Dewan Pers nantiasa menerima simpati Dan dorong untuk menjadi institusi yang tangguh Sebagai penjaga kemerdekaan Pers di tanah ini Khusus untuk komunitas pers Izinkan saya menceritakan kepercayaan kuno Di suatu masyarakat Mereka syarat untuk masuk surga Ada dua pertanyaan yang harus dijawab Pertama Apakah Anda senantiasa berbahagia selama di dunia Kedua Apakah Anda membahagiakan orang lain selama di dunia Membahagiakan diri sendiri tanpa membahagiakan orang lain Akan ditolak masuk surga Akan pula ditolak masuk surga Mereka yang hanya berusaha membahagiakan orang lain Dengan mengorbankan kebahagiaan diri sendiri Aristoteles Pernah mengatakan seperti berikut Kebahagiaan itu merupakan hal yang paling baik Dan kita berusaha mendapatkan kebaikan itu demi kebahagiaan Dan Kebahagiaan itu Hanya akan dicapai Melalui kebajikan-kebajikan Yaitu berbuat sebaik-baiknya Dengan cara yang terbaik Untuk menghasilkan yang terbaik Demikian Sambutan saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Layman abis Tidak saya dengarkan Tidak Vergleich Tidak You can do that Tidak I tell you ник I tell you You can do it Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh